Pemirsa Persid Jember melanjutkan tren positif pada gelaran Liga 3 Jawa Timur musim 2023. Kala menghadapi pasuruan United kami siang dalam pertandingan yang berlangsung sengit. Kelab berjuluk Macan Raung itu mampu mengungguli klub asal Kota Santri dengan skor tipis 1-0. Laga lanjutan grup H-Babak penyisian Liga 3 Jawa Timur musim 2023 mempertemukan kesebelasan Persid Jember melawan pasuruan United di Stadion Jember Sport Garden kami siang. Sama-sama meraih poin benuh di Laga Perdana kedua klub bermain sengit sejak awal Laga. Sayangnya pada menit ke-15 pemain belakang pasuruan United membuat kesalahan fatal yang langsung dimanfaatkan oleh penyerang Persid Jember Kufari Faiz Aditya. Menjadi gol dan membawa anak asuh Musnadi Amrizal unggul sementara 1-0. Pada babak kedua pasuruan United mencoba bangkit dengan tampil lebih menekan melancarkan serangan di sisi kiri dan kanan Persid Jember yang tampil di hadapan publik sendiri. Meski begitu usaha kesebelasan asal Kota Santri itu tidak membuahkan hasil. Skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang akhir pertandingan dibunyikan. Saya minta, minta tolong sekarang kita enggak minta apa-apa, kita enggak minta apa-apa. Kita tim cuma minta tolong fair play aja, kita enggak minta apa-apa, cuma minta tolong fair play. Karena faktor duat ada juga, jadi terforsit di bawah pertama dengan duat yang ekstrim juga. Jadi kita harus memilah-milah kapan waktunya. Dengan kemenangan ini Persid Jember untuk sementara bertengger di puncak klasemen sementara grup H dengan mengantongi 6 poin, sedangkan Paswuran United menyusul di peringkat kedua dengan 3 poin. Pada laga selanjutnya, Persid Jember akan melakoni laga terakhir putaran pertama grup H melawan Kresna Yonesa FC dengan Paswuran United akan melawan kesebelasan Persema Malang. Anas Sidayat, News FTV Jember melaporkan. Terima kasih telah menonton!